Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Dengan pesatnya teknologi, kapal berukuran sangat besar tetap dapat stabil meskipun sedang berada di cuaca yang sangat ekstrim sekalipun. Bahkan, ada beberapa kapal yang dibuat oleh para insinyur dapat membalik sendiri saat terguling terkena ombak. Berikut ini adalah teknologi yang membuat kapal anti tenggelam. Seringkali kita melihat kapal berukuran besar, seperti kapal kargo, yang memiliki berat ratusan ribu ton tetap dapat stabil meski terkena gelombang ombak yang besar. Ketika kapal sedang berlayar di lautan, maka kapal tersebut akan terkena berbagai gaya dan tekanan dari gelombang air laut dan angin. Agar dapat bertahan, maka semua kapal yang dibuat memiliki sistem stabilitas kapal, yakni keseimbangan kapal pada saat diapungkan sehingga pada saat kapal diolengkan oleh ombak atau angin, maka kapal dapat tegak kembali. Ada beberapa perangkat yang digunakan untuk menjaga stabilitas kapal, diantaranya adalah Bill G. Kills, yang memiliki bentuk seperti sayap atau sirip yang tidak bergerak dan dipasang pada samping lambung kapal. Bill G. Kills tersebut memanjang dengan panjangnya sekitar 2-3 dari panjang kapal serta efek stabilitas dari Bill G. Kills ini akan semakin meningkat ketika kapal melaju dengan cepat. Jenis perangkat stabilitas lainnya adalah Anti-Rolling Tank, yakni tangki yang berfungsi untuk menstabilkan posisi kapal saat kapal miring ke kiri atau ke kanan. Anti-Rolling Tank dipasang membentang pada lebar kapal. Ketika kapal miring ke kanan atau ke kiri, maka air di dalam tangki akan mengalir mengurangi gerakan roll pada kapal secara signifikan. Anti-Rolling Tank ini sendiri memiliki dua jenis, yakni aktif dan pasif. Pada Anti-Rolling Tank aktif, dalam proses mengalirkan air pada kedua tangki tersebut memiliki mekanisme yang lebih rumit dengan menggunakan pompa. Jenis perangkat stabilitas selanjutnya adalah Active Fin Stabilizer, yaitu sebuah alat yang berbentuk seperti sirip dan berfungsi untuk meredam gerakan rolling atau oleng dari kapal. Active Fin Stabilizer ini dipasang di kedua sisi lambung kapal yang dapat bergerak ke berbagai arah, dikendalikan oleh sensor pada kapal. Ketika kapal sedang rolling atau oleng, maka sensor giro sistem kapal akan mengirimkan sinyal ke aktuating sistem yang berupa elektro-hidrolik. Namun, Active Fin Stabilizer ini tidak begitu efektif ketika kapal melaju dengan kecepatan di bawah 10 knot atau sekitar 18 km per jam. Sedangkan pada kapal yang memuat kontener, memiliki Anti-Hailing System, yakni sistem kontrol servo yang dibuat untuk menjaga kapal agar dalam posisi horizontal selama bongkar muat di pelabuhan. Anti-Hailing System ini tidak dapat digunakan sebagai sistem stabilisasi di laut terbuka dan sistem ini hanya dapat digunakan pada saat kapal di pelabuhan melakukan bongkar muat kontener. Sistem Anti-Hailing digunakan untuk mendeteksi sudut kemiringan kapal dan untuk menyeimbangkan kapal secara otomatis dengan cara memompak air pada tangki balas dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Pada sistem Anti-Hailing ini terdiri dari main control panel dan Anti-Hailing Pump. Kemudian, kinerja dari sistem Anti-Hailing tersebut dapat bekerja secara otomatis dan manual. Selain itu, sistem stabilitas kapal juga dipengaruhi oleh titik-titik keseimbangan pada kapal, di mana titik-titik keseimbangan tersebut akan menentukan besar-kecilnya nilai dari stabilitas kapal. Oleh karena itu, titik stabilitas kapal harus selalu dipertimbangkan oleh awak kapal. Hal ini dikarenakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan adalah tidak memperhatikan perhitungan stabilitas kapal, baik saat kapal berada di lautan lepas maupun saat kapal berada di pelabuhan. Kemudian, pada kapal penyelamat, kapal ini digunakan untuk melakukan operasi SAR, Search and Rescue, yaitu memberi pertolongan pada korban kecelakaan kapal di laut. Namun, dalam melakukan pertolongan tersebut, salah satu faktor penghambat dalam operasi SAR adalah kondisi cuaca ekstrim dan gelombang air laut yang tinggi. Hal tersebut dapat membuat kapal terbalik. Untuk mengatasi hal itu, para insinyur dari berbagai belahan dunia membuat kapal penyelamat dengan konsep self-raigeting boat, yakni kapal dapat kembali ke posisi semula meskipun kapal tersebut sedang dalam posisi terbalik 180 derajat. Selain dapat membalik sendiri, kapal self-raigeting ini mampu berakselerasi tinggi serta dapat menembus berbagai kondisi laut yang ekstrim. Ada banyak perusahaan yang membuat self-raigeting boat ini. Salah satunya adalah perusahaan yang bernama RNLI, Royal National Life Institution, yang berlokasi di Inggris. Dalam membuat self-raigeting boat tersebut, terdapat beberapa elemen penting yang memungkinkan agar kapal dapat membalik dengan sendirinya. Elemen pertama yakni dalam desain awal pembuatan kapal. Semua posisi maupun letak alat dan benda-benda berat pada kapal harus berada pada posisi yang serendah mungkin di dalam kapal. Kemudian, yang kedua, tempat untuk kru dalam mengoperasikan serta mengontrol kapal harus ringan, kuat, dan penuh dengan udara di dalamnya. Kemudian, pintu tempat kru berada juga merupakan pintu yang kedap air untuk mencegah air agar tidak dapat masuk ke dalam ruangan saat kapal terbalik. Pada kapal self-raigeting tersebut juga terdapat sebuah sistem pendulum yang berfungsi untuk mencegah air agar tidak masuk ke dalam interior kapal. Dalam proses kerjanya, ketika kapal self-raigeting terbalik, maka timbangan pada sistem pendulum akan tergantung secara vertikal lalu membuat semua bagian yang terbuka akan secara otomatis menutup sehingga air tidak dapat masuk ke dalam kapal. Pada kapal self-raigeting, juga terdapat sistem yang terpasang on-board yang dapat mendeteksi jika kapal sedang terbalik. Sistem tersebut secara otomatis melindungi kapal dengan cara mematikan radar dan mesin kapal, kemudian akan membalik kapal ke posisi semula. Setelah kapal kembali ke posisi normal, maka radar dan mesin kapal akan hidup kembali. Selain itu, para kru yang di dalam kapal juga harus berada pada kursi dengan memakai sabuk pengaman agar pada saat kapal terbalik, para kru tetap selalu aman. Selain dari negara luar, Indonesia juga memiliki perahu yang tidak bisa tenggelam yang disebut dengan jukung HDP anti-tenggelam. Perahu jukung ini dibuat oleh perusahaan Aquatech yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Perahu jukung merupakan sarana transportasi air yang paling umum digunakan oleh nelayan Indonesia. Salah satu kendala dari perahu jukung tradisional adalah banyak yang terbuat dari kayu dan rata-rata perahu jukung tradisional tersebut hanya mampu bertahan 1-2 tahun saja. Penggunaan perahu juga berisiko tenggelam saat nelayan melaut karena perahu tersebut mudah rapuh dan tidak tahan ombak besar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuatlah perahu jukung dengan material yang terbuat dari High Density Polyethane atau yang disebut juga dengan HDP. Material ini memiliki ketahanan terhadap benturan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kayu dan fiber. Lambung jukung tersebut terbuat dari pipa pelampung raksasa yang tahan terhadap benturan kecepatan sedang. Sistem pipa pelampung membuat daya apung tidak bergantung pada ruang penumpang di atasnya sehingga hal tersebut membuat perahu jukung tidak dapat terbalik atau tenggelam sekalipun dalam cuaca yang buruk. Ketika diuji coba, perahu jukung ini melakukan perjalanan dari Bang Sering, Banyuwangi menuju Bang Sal, Lombok pulang pergi hanya dalam waktu 10 jam saja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe UNIX3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!